Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Komun swastiastu, apu budaya Selamat pagi, suatu kehormatan bagi komunitas pecinta sejarah Nganjuk, Kota Sejuk mendapat undangan untuk mengikuti pawai budaya dalam rangka peringkatan Pakasal Pak Kuyupan, Akti Dalem Raton Surakarta Hati Tingrat yang ke-91 ini nanti kegiatan yang akan kami ikuti adalah pawai budaya start dari jalan di Pondokoro ini sampai Kraton, ya kisaran 2 km yang kami berjalan disamping itu tampak di kanan kiri saya ini sudah siap di dalam Kraton yang sama-sama akan mengikuti kegiatan pawai budaya ini sudah siap, ada yang naik bandi, ada yang di sana itu ada yang membawa seperangkat alat musik tradisional lupa trompet selain kegiatan pawai budaya ini ada beberapa kegiatan sebagaimana randon yang saya pegang ini yaitu ada karya tari konor koma nugal ini nanti bisa Allah akan ditarikan secara kolosal kemudian ada gebiar 31 jadil kemudian ada 29 warok 11 ganong dan 9 dadak merah ini luar biasa yang terpenting yang perlu dipahami bahwa dalam kegiatan hari ini tepatnya tanggal 24 Desember 2022 adalah pemecahan rekor kuri berbisana nusantara terbanyak ini luar biasa makanya kami mendapat kehormatan dapat hadir di tengah-tengah peringatan pakasa yang ke-91 ini bagaimana cerita singkatnya ikuti perjalanan perjalanan pengajut TV dalam ikutan budaya yang ada di Sulu ikuti terus ini kan masalah tradisi budaya di Sulu mudah-mudahan dengan acara ini kami dari keraton terpon dan juga pemainnya di Kisantara bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini mudah-mudahan acara ini tetap dilestarikan jadi dalam permintaan budaya nasional karena sepertinya di Sulu ini bukan lain acara tradisi itu dilaksanakan dengan pria dengan tempat dari masyarakat ikut ikut serta di sini jadi sebuah masyarakat ikut kepartisipasi masyarakat yang biasa dilapas setahun sekali terima kasih mas luar biasa Kesultanan Solo yang katanya setiap tahun dilakukan tradisi budaya yang mana sangat luar biasa karena masyarakat adatnya semua pada kompak untuk ikut dengan rajanya melakukan tradisi adat yang sekaligus tahun saya menyampaikan bahwa memang kerajaan-kerajaan itu harus diaktifkan kembali kegiatan-kegiatan budaya karena siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan dan harus kita bersenerti dengan pemerintah jadi pemerintah harus tahu bahwa dengan adanya kerajaan ini dengan adanya apa ya Indonesia ini bisa penuh karena para 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 yang berjuang sehingga kami dari Kesultanan Paku Negara Kalimantan Barat saya Sultan Mulia Kusuman atau Paku Negara 15 mengucapkan selamat atas acara kirat ini semoga acara ini bisa menjadi peringatan buat kita semua bahwa adat dan budaya mesti kita jaga terus supaya ciri khas bangsa Indonesia tetap terjaga demikian buat masyarakat Indonesia pada umumnya dalam memihara kita sama-sama menjaga adat dan budaya masing-masing yang menjadi ciri khas bangsa kita supaya kita memahami bahwa kita berbeda-beda tetapi kita tetap dalam satu lingka ini karena kesatuan kembali Indonesia harapan itu biar generasi muda biar bisa lebih mengenal kebudayaan karena di Indonesia tuh budaya banyak banget jadi dengan cara kayak gini mungkin generasi bisa mengenal lebih banyak budaya-budaya yang mungkin belum dikenal Alhamdulillah Alhamdulillah bahwa kegiatan budaya yang dilaksanakan oleh lembaga Dewan Adat Kasunanan Surakarta di Ningrak ini adalah membuktikan bahwa keraton itu adalah dinasti dimana Pak Kasa adalah Pak Guyupan keluarga besar Surakarta dan kami dari keluarga Kesultanan Semenep dan dari Kerajaan Rote sangat mendukung karena disinilah kita bisa menjaga adat tradisi budaya luhur Kerajaan yang adiluhum untuk tetap lestari harapannya adalah Pak Kasa menjadi garda terdepan untuk menjaga dimana budaya adalah tempat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa disanalah kita ada di dalam Mingkai Binikan Tunggal Ika salah satunya itu kita harapkan negara ini bisa damai dalam kelupunan beragam dan toleransi pertama kami mengharapkan acara ini berlangsung terus berjalan setiap tahun dan kedepannya makin baik harapan kami dengan Pak Kasa ini bisa kembali menyatukan bukan hanya dari dari wilayah Kesunanan Surakarta hanya dari keturunannya tapi juga bisa menyatukan kami semua se-Indonesia tentu saja kita berpikir bahwa bagaimana budaya ini tetap lestari dan terwariskan dengan baik untuk mungkin apakah ada kegiatan selain ke sini mungkin di di daerah sana mungkin apakah ada seperti itu oh iya jadi di setiap daerah sebenarnya ada perhelatan-perhelatan budaya tentu dengan ciri khas daerahnya masing-masing kami ini tergabung dalam satu komunitas namanya Majelis Adat Kerajaan Nusantara jadi kami saling informasi saling undang untuk setiap kegiatan kegiatan sangat luar biasa sekali menurut saya dan dipatut dicontoh juga oleh kesultanan-kesultanan yang lain untuk menghidupkan kembali event-event ataupun peristiwa budaya dan apa ya kemasyarakatan yang ada di daerahnya masing-masing dan ini bisa menghidupkan di samping budaya perekonomian juga akan memberikan dampak yang sangat positif bagi di mana acara semacam ini diselenggarakan ini kan sebetulnya sudah sejak dia dapat mangkuk bumi sentono dan abdi dalam itu semua sudah tidak serak gitu karena Surakarta itu tidak pernah memakai hanya baik untuk anak laki-laki terdua gitu walaupun kakaknya bapak juga mangkuk bumi tapi kan apa ya tidak baik lah gitu jadi dari kesepakatan abdi dalam terutama dan sentono itu hari ini kita mengalih asmo dari KGPH Mangkuk Bumi ke KGPH dan juga si Pangeran Haryo HBH itu tujuannya apa tujuannya ini sebetulnya posisinya seperti Sinun Pakubono ke-9 jadi Pangeran Adipatianom itu bisa sebelum Sinun Sedok itu hanya anak permaisuri yang permaisuri itu dinikahi secara bayangkari dan posisinya perawan gitu ini perlu ditekankan ini kan dia anak nomor 2 dari istri yang kedua gitu pastinya kan ya sudah tidak semua tidak dibayangkari gitu jadi tidak bisa pakai Adipatianom sebelum bapaknya meninggal gitu kalau yang sekarang adiknya dipaksa-paksakan oleh ibunya seperti itu dari ibunya aja sudah gagal itu sudah tidak memenuhi ada kriteria perawan terus apa juga yang kare itu apalagi pakai nama yang sama kanjeng busti apa busti kanjeng ratu pakubwono nunggal jeneng pakubwono gak bisa itu pakai nama pakubwono itu geratnya itu hanya sampai duyut dalam cicit setelah itu gak bisa hanya kanjeng ratu saja seperti ibu saya ibu saya itu juga naik dari kanjeng ratu saja setelah anaknya jadi raja bisa di jeneng sebagian putra anak kota ya kalau dia memang anak laki-laki tertumah kan dari sinun ini itu ya kalau ada kan harus kurut itu batal demi hukum hukum adat dan hukum nasional yang yang secara mesti kalau yang ini mulai dari abid dalam teling ya dari adil ram semua dan sentono dalam karena memang itu syarat apa kita sebagai drama ya mungkin bisa dibacakan apa namanya lengkapnya kanjeng gusti pangeran hario hangab behi hangab itu maksudnya menyeluruh halo guys kita sudah masuk area raton Surakarta ya ini setelah memasuki apa namanya ini Gapuro Gledak Gapuro Gledak ya kita sudah hampir dekat tinggal beberapa meter lagi kita sudah sampai setelah menempuh jalan sekitar 2 kilometer ya untuk kira-budaya ini ini kami sama-sama dengan di dalam Pakasa ya ada Pak Buipan di dalam raton Surakarta di Ningerat ini 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 kebunan ini oke ini luar biasa ini pelastari-pelastari budaya ya ikuti terus perjalanan Nganjuk TV bersama Pakasa di Keraton Iskabarta di Negara Salam Budaya terima 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 kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton